Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi dengan saya Bu Fitri Arofiati dari Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dan kali ini Kita akan meneruskan Diskusi kita pada pertemuan yang lalu Dimana pada blok 1 masih Yaitu Basic Nursing Science Dimana pada pertemuan ini kita akan Lebih konkret lagi Mendiskusikan tentang bagaimana Karya inovasi di bidang Pendidikan Keperawatan yang akan kita Gunakan Yang kita diskusikan Kali ini adalah bagaimana penggunaan Teknologi Keperawatan sebagai salah satu Pengembangan inovasi Oke Nah Inovasi di bidang Keperawatan Itu memang sangat banyak sekali Variasinya Namun ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh perawat Ketika akan mengembangkan inovasi Yaitu yang pertama adalah Kompleksitas yang terjadi di dunia kesehatan saat ini Misalnya Kalau terkait dengan variasi kasus Variasi kasus yang sekarang Apalagi sekarang kan muncul ya Ada COVID-19 misalnya Kemudian berat ringannya kasus Kemudian treatment yang diberikan Yang kedua adalah Fokus pada penanganan Di tingkat nasional saat ini Adalah terkait dengan apa Patient safety Atau keamanan pasien Yang nantinya akan berpengaruh pada Kualitas pelayanan keperawatan Yang dirasakan oleh pasien Atau klien Kemudian yang ketiga Adalah fakta Bahwa saat ini Semua negara itu membuka pintu Untuk bisa dimasuki Baik itu perawat dari negara yang dekat Maupun yang jauh Jadi tidak ada lagi Pembatas antar negara Atau yang bisa dikatakan borderless Orang atau pekerja akan dengan mudah sekali masuk Dan hal ini juga akan mempengaruhi Bagaimana pemberian asuhan keperawatan itu Bisa kita berikan dengan baik Kemudian Pengembangan teknologi keperawatan Itu sebenarnya memiliki area yang luas Di sini saya hanya akan menyampaikan Ada enam area yang dapat dipilih Dan dikembangkan secara teknologi Pengembangan teknologinya Di bidang pendidikan keperawatan Area tersebut adalah terkait dengan apa Satu Pengetahuan Klinik Yang kedua Keterampilan klinik Yang ketiga Critical thinking Yang keempat Komunikasi Kemudian Yang kelima Profesionalisme Dan yang keenam adalah Tanggung jawab Management Nah seperti kita ketahui bahwa saat ini Proses pembelajaran klinik keperawatan itu masih sangat memerlukan bukti Yang berdasarkan apa Evident based Atau kondisi real yang terjadi Nah tentunya bukti ini akan sangat memberikan manfaat Jika apa Berdasarkan hasil penelitian Sehingga secara ilmiah itu dapat dipertanggungjawabkan Nah penelitian yang dilakukan berhubungan dengan area pendidikan keperawatan saat ini Itu sangat-sangat diputuhkan Selain itu Kondisi saat ini di pendidikan keperawatan adalah Bagaimana kita mencoba menguatkan lagi kompetensi perawat yang terkait dengan apa Critical thinking dan keterampilan kita atau skill ya dalam pemberian asuhan keperawatan Sebagai apa Upaya meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan yang akan kita berikan Kemudian upaya untuk mengembangkan inovasi di pendidikan keperawatan itu tidak terlepas dari proses kegiatan akademik yang dijalankan Jadi pada saat kita menjadi mahasiswa di pendidikan keperawatan itulah kita harus mulai berpikir untuk melakukan inovasi Dalam proses pendidikan tentu akan kita temukan ya adanya komponen apa Ada mahasiswa, ada dosen, dan ada proses pelaksanaannya Yang akan apa, mempengaruhi capaian dan desain pembelajaran yang akan dilakukan Komponen mahasiswa itu bisa meliputi program yang diikuti Tingkat atau tahun aktif mahasiswa dan juga usia dari mahasiswa itu sendiri Pada komponen dosen terdapat apa, data demografi dosen Yang menunjukkan apa, nantinya akan menunjukkan kapasitas mahasiswa Karena akan dipengaruhi pengalaman dosen itu sendiri Kemudian yang kedua, komponen tersebut itu akan secara signifikan Itu berkaitan dengan implementasi pembelajaran yang meliputi active learning Ada feedbacknya, ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa, dan ada kolaborasi Kemudian apa, ekspektasi yang tinggi Variasi pembelajaran, dan juga apa, waktu pemberian tugas Nah dosen memberikan tugas kepada mahasiswa itu, sepira waktunya cukup enggak Itu akan berpengaruh Nah hal lain yang harus diperhatikan adalah apa, karakteristik desain dan simulasi yang digunakan Yang meliputi satu tujuan, yang kedua loyalitas, yang ketiga penyelesaian masalah, empat dukungan Pada mahasiswa dan refleksi Nah luaran dari proses ini adalah terkait dengan knowledge, skill, kepuasan mahasiswa atau pembelajar ya Critical thinking dan apa, mahasiswa itu akan lebih meningkat lagi kepercayaan dirinya Nah berikut ini saya sampaikan perubahan atau isu terkini yang berkembang di pendidikan keperawatan Di antaranya adalah satu, regulasi atau regulator dari pemerintahan atau dari keperawatan Dalam hal ini akan mengamati dan menata topik-topik penelitian keperawatan Dan memberikan apa, misalnya bantuan, pembiayaan, penelitian Karena apa, karena evidence based in nursing itu sangat-sangat dibutuhkan Kemudian yang kedua, perubahan keterampilan dosen Yang mengalami perubahan ya, dikarenakan apa, dari luar Misalnya sekarang, kita dosen itu harus bisa melakukan pembelajaran dengan metode daring Yang sebelumnya mungkin tidak mengerti, tapi sekarang dituntut harus tahu Kemudian yang ketiga, mitra kerjasama, baik dari dalam negeri maupun luar negeri Nah ini juga akan sangat berpengaruh Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kebutuhan akan persiapan pembelajaran bagi mahasiswa Baik yang dilakukan oleh institusi maupun oleh mahasiswa itu sendiri Mahasiswanya siap atau tidak, ini harus kita perhatikan Nah topik yang terkait dengan inovasi dalam pendidikan keperawatan Yang salah satunya adalah apa, perubahan keterampilan dari dosen Perubahan yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan ini sendiri Adalah dalam hal apa, pendekatan pembelajaran Yang berpusat pada mahasiswa Kalau dulu kan, apapun yang dikatakan oleh dosen ya, mahasiswanya ya, oke Menerima apapun yang disampaikan oleh dosen, sekarang enggak Bahkan kadang-kadang informasi dari mahasiswa itulah merupakan informasi yang terkini Jadi dosen itu bisa belajar dari mahasiswa di sini Kemudian yang kedua adalah penggunaan teknologi yang maju Yang juga harus sudah disertakan dalam pengembangan metode pembelajaran Dosen dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif Dengan tetap mempertahankan kedekatan dengan mahasiswa Dosen diharapkan juga tetap mempertahankan kualitas pembelajaran Keterampilan yang nyata dan ekspektasi yang tinggi bagi mahasiswa Nah dalam hal kerjasama mitra, baik nasional maupun internasional Maka perlu dilakukan apa? Implementasi yang sesungguhnya Yang berupa apa? Kegiatan-kegiatan akademik Exchange program Sehingga apa? Mampu meningkatkan dan mengembangkan kualitas Serta luaran pembelajaran MOU yang sudah ditanda tangani itu segera diproses Dengan kegiatan nyata Salah satunya adalah dalam bentuk penelitian bersama Yang berikutnya adalah kebutuhan untuk dapat membuat jembatan Atas gap antara pendidikan dan praktek nyata Gap yang muncul secara nyata Biasanya terkait dengan persiapan akademik yang dibutuhkan mahasiswa Dan kebutuhan yang ada di tempat praktek itu berbeda Selain itu apa? Penerimaan perawat yang baru saja lulus Dan belum memiliki pengalaman kerja Juga menjadi topik yang menarik untuk diteliti Terutama berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki Pembelajaran klinik yang dilaksanakan Bukan hanya bagaimana memberdayakan mahasiswa Untuk melakukan aktivitas klinik Namun lebih pada penggunaan kompetensi yang dipunyai Untuk apa? Belajar, bukan bekerja Nah, dari gambar di atas Terlihat bahwa evolusi di bidang pendidikan keperawatan Mengalami perubahan yang mendasar Dari yang murni berpusat pada dosen Menjadi berpusat pada mahasiswa Pengembangan saat ini adalah Bagaimana dosen mampu menjadi fasilitator Dalam pembelajaran yang mampu mengembangkan kerangka Dan cara berpikir kritis Sehingga mampu menghasilkan karya inovasi Dalam bidang keperawatan Bertindak kreatif Dan saat ini penggunaan teknologi informasi Menjadi hal yang penting Dan banyak dijumpai Untuk apa? Merespon perubahan era 4.0 Fokus pada student center learning Memfasilitasi mahasiswa dengan kondisi yang nyata Berupa pengalaman langsung dan dengan menggunakan contoh Pengembangan pengetahuan tenaga kependidikan Pembuatan model atau metode Yang mampu menjamin ketercapaian keluaran Nah dari sisi pembelajar atau mahasiswa Maka yang perlu diketahui dan diteliti adalah Apa yang akan mereka dapatkan atau capai di masa depan Bagaimana penggunaan teknologi informasi Yang mampu diakses dan dipahami oleh mahasiswa Kebutuhan akan informasi yang cepat Keinginan yang kuat dari mahasiswa Untuk mendapatkan pengalaman yang nyata Sehingga akan mampu memahami Ketika ada data yang tidak sinkron Kemudian apa? Perbedaan budaya juga perlu dipahami Sebagai sesuatu yang penting untuk diteliti Sebagai upaya pengembangan program Ataupun pembelajaran Nah demikian apa yang bisa Saya sampaikan pada pertemuan kali ini Insya Allah kita akan ketemu lagi Untuk topik yang berbeda Terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih